Kata Nabi, suara yang dibenci oleh Allah salah satunya suara yang mengeluarkan galak-galak di perkuburan Salah satu orang yang mati hatinya Kamu tanam mayat kamu, tapi kamu tidak mengambil ikhtibarnya Mencari orang matilah jok, mendengar pun iyo puluh Satu menguburkan, ikut iyo Tapi sewaktu kita lihat liang lahat Ingatlah, waso kita kan dimasukan orang puluh ke sini Andaikan nanti dimasukkan Kita berpikir dari kini Sesuai di dalam kitab An-Nairul Hafiz Rasul mengatakan Ya tapi ulmaitah talasun Yang akan mengikuti mayat ke dalam kubur itu tiga perkara Keluarganya, artanya, dan amalnya Kembali bulan dua, tinggal satu Manakah yang kembali? Kembali keluarganya dan hartanya Sewaktu kita menengar dunia Memang betul Kadang-kadang kasur di Bali Alung padah dipakai bakaluan Sakatiku itu Dilatakkan awak tidur di atas kasur yang baru Setelah dikapani kain panjang masih Bapak merek Itu nama buka Bapak naik bar Bapak buang puluh diatih awak Kemudian Bayu awak Awak diantar ke kubur Sana pemilih mengantar semuanya Pas kita masuk ke alam kubur Kasua tadi Lai bakubuan semua jokito Kain panjang Nam merek Alung tangga Lai sama jokito di alam kubur Ba Ba Iyo tiga Tidak Waya baka amaluhu Tinggal amal Sana pemilih yang menangih Tadi termasuk anak Satu nak dikuburkan Menguburkan Satu Kamu hanya setelah awak dikuburkan Kembali pulang Kali Mana tinggal Waya baka amaluhu Tinggal amalnya Kain basah Di bawah mandi Sudah mandi Di bawah pulang Kalaulah sampai Kitalah mati Haratun Nambanya Kali bagi orang Alangkah Risau Nyo diri Kali Kain basah Di bawah mandi Sudah mandi Di bawah pulang Kau sampai Bidu Dau Nomor mati Bapak Diambilnya Dulu Iyo Asa Asa Amaluhu Pak Abang Karim Amaluhu Alhamdulillah Kemudian itu Perlu kita Perlu kita pikirkan Nah Kalau rumah Neng kita Tapi Bernama Alangkubur Satu orang pun Nggak ingin Menggantikan kita Tapi Kalau rumah Nengkak Kita Tinggal Kita Buat Rencak Rencak Mangga Wak Lah mati Sadangi duit Kau jawab Lah dulu Kalau Nggak ingin Menghantian Batu Lamu Nggak Dui Aku Allah Allah Kasih Tan Beruah Tapi Walaupun Nggak Disabui Itulah Ilmu Pasti Kalau Memang Kita Ada Ibadah Itu Nggak Jadi Masalah Lah Awak Mulai Meninggak Orang rumah Manangi Sanang hati Kita Lah sampai Ke dalam Kubur Istri pun Manangi Dan Sanang hati Lepak Itu Lepak Meninggal dunia Manangi Istri Ananya Tanian Karena Perpisahan Dengan Kita Sudah Lampu Bergaul Semasa Indoi Kita Nanti Tanian Ya Lah masuk Ke Alang Kubur Istri Manangi Dan Sanang hati Atun Kagan Tiawa Lanyo Tangi Halakan Nanti Itu Kagan Tiawa Amu Pernah Tarang Ngare Mabimu Pernah Tarang Ngare Mabun Tangi Itu Kalau Macam Ya Nyo Imbala Nak Nyok Onde La Siyana Kamagiyah Balanyulay Ah Itu Tarang Ngare Botan Ngare Nah Nyo Imbala Nak Jalai On Ena Bu Sikola Ayah Laman Nga Siyana Kamagiyah Balanyulay Ah Tukang Sikola Nga 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 Siyana Kamagiyah Balanyulay Kiro Taga Manalo Nga 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 kategori ikut kalau rumah yang awak tinggal kalau banyak orang yang kena tinggal tapi tolong kita bayangkan kita yang membalik orang yang membawa orang yang membalik rumah orang yang tinggal dari rumah orang yang membalik kasuk online lima balik baga datang nak bagalah orang yang tidur tapi kalau sampai ibadah awak nak aduh maratok maik di dalam kubur memikirkan untung para sayang sama sobiat di dunia tidak mengenai duit kematian kini nasi lah menjadi bumbu baga caru kamu balik kan nasi balik kok kayu bana balik ke bumi tu buah lebatok binatang badalah bumbu nak kamu kena wak fahit orang bakaki dua wak bakaki tapi enggak kan mungkin samantaru orang lah yang mudi awak nama balik otor dulu awak nama balik rumah awak nama balik tapi tidur begini tapi kalau beribadah awak kalau beramal aduh sebuah cerita ikut syahir terakhir aduh ikanlah pendek seorang pembunuh telah membunuh orang 199 orang yang paling biadabnya orangku lahir setelah ini bunuh orangku dikuburkan mati beko malamnya gali kubur orangku mau ambil kain kapan dicuci itu dua itu keraju jadilah kainin tobat seram 1099 orang datangnya ke seorang buyak ulama kalau di diamat ungku tibonya buyak buyak ambunlah ingin tobat apa kesalahan ambunlah memunuh orang 99 orang kau jangan buyak tadi batu banyak yang memunuh orang sebenarnya buyak bukan berang tapi tercengang bahkan kau banyak bisanku buyak berang kainya ini kalau bisa alas hanya 100 buyak jadi buyak meninggal tentulah buat proses penghiburan lah dikuburkan siang malamnya pemuda aku bakar julu seperti karajul biasa digali kubur buyak aku tadi lah dua meter digali dan buyak aku tak nampak digali juga taruh tidak mas sedang menggali tak buka cik pintu tarang di tindian kubur tadi pas diri nampak nampak suatu kampung di ini dan nampak puluh bantuan istana indah dikecekan siang matuhari tak nampak dikecekan malam lampu tak ada tapi senang hati masuk ke pintu itu penuda ada dia taruh berjalan jauh berjalan nampak gedung mega indah berjanjang janjang kat pas dibu dijanjang duduk dijanjang kuk perempuan perempuan rancak rancak bantuan gadis gadis bukan seorang banyak tapi tidak dia cuahkan di penuda ini taruh dia jajah pas masuk ke ke dalam rumah adolah pintu rumah berbagai macam warna kerai dia buka terus 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 dibuka nampak dari jauh buyaku duduk di atik kursi sedang membaca kitab kiri kanannya perempuan sadang nipih buyaku tadi dihadapannya hidangan enak banyak lagi bergizi di dakit di muda kok pasti berdakit buyak eh kecil buyak terima kasih ya bapa ku terima kasih buyak untuang angkau bunuh andaikan ambu idui ku orang rumah mu itu kaitu ya untuk engkau bunuh lagi tadi di bawah pasobok tadi orang perempuan banyak lagi lagi nampak dia muda muda iya iya rancat nampak dia engkau iya istri yang seluruh nyata kau nangispe kirikan engkau atau engkau gak tidak aku istri yang bu di dalam kamar banyak beli tanong bu ikut tanganku pernah nampak sebanyak aku di dunia tidak untuk ambu sabar niya makasih untuk engkau bunuh awak minta maaf dulu niya nak nak berada nama anak pokok terimuk si bu blok lah pembuda aku di sana aku cik bu aku aku tolong fain sebu aku orang sikor bu ya apa nambu ya bacu karajuan sengor tak aku rancang tolong kong minta terimukasihkan kau kalau hidup di atas dunia bak kure hendud mak wadud razaki iku indah dulu datang sabuk alam bazah tu ujung sorga pangkal sorga atau pangkal neraka iku yang sorganya kece pemudah eh bu ambu nak kapai do sebelum bu tujuan ma'am aku sampai bu yang atakan aku aku caranya tiga kali pagi tiga kali patah la ilah illallah aqtah biya dahari la ilah illallah asnab ya omri la ilah illallah ulusu biya kabali la ilah illallah anqa biya radi la ilah illallah uidh wa li kuri Tiga kali lagi, tiga kali batang barang siapa yang membaca ini, maka bersinarlah alam barzahnya, ditempatkan dia di awal syurga di alam barzahnya. Aku nak kecil, buya aku. Dihajarlah pemudaku tadi. Lah dapik di pemudaku, lah lancar. Apunalah, pulangnya. Terus berjalan balik, pulang. Pasti bola dekat kuburku tadi, ni mencari lihat ke balakang, nak nampak lepat pintu sampai masyarakat tadi. Akhirnya pemudaku lari pulang, sampai di rumah mandi, mintaan pun kepada Allah, solat tahajud, langsung ni amalkan itu langsung. Akhirnya pemudaku mengaji-mengaji, sampai menjadi ulama besar. Dari baliulah turun-tamurun, sehingga dapat pulang ilmu itu diambu kini. Itu kasahi yang dia cari bawa. Nah, kali itu lah. Mereka punya murid, ajarkan ke murid. Dari murid menjadi ulama, ajarkan ke murid. Ajar, ajar. Sehingga dapat pulang ilmu itu dikitu kini. Alhamdulillah. Kalau dapat, dia mau dena. Dan itu dia suruh cik-cik, ya. Alhamdulillah. Jadi, kalau lah seperti itu, kita di alam bersa, kalau gunanya dalam 4 kini dia, kalau ibu nanti orang rumah sorang itu diambil orang, biar lah. Sementara baratulih banyak muda-nuda. Kali-kali-kali. Kali-kali. Sasuai dengan karimah. Kali-kali. Kali-kali. Nah, orang rumah wakini itu kadang-kadang, nyok ala. Ala, ala, ala. Selalu muanya. Itu calik muda-muda. Istana. Abai tuju sebaliknya. Kan gitu? Tapi kalau tidak ada amal ibadah, orang lah rau-raun, awak akan dicampuknya di alam barzah. Ada sikri juga ibu hati ini. Ibu hati ini. Jadi, mudah-mudahan, kenapa kita mengaji pekerja kematian? Karena berhubung kita kan sudah korban. Nah, kita korban itu kan binatang kita dah pihak. Kini tentu kita kematikan. Kali-kali, kali-kali, kali-kali. Ada, berkau, binatang kita korban. Nanti, sepuluh kita tidaklah korban. Insya Allah, kuno nafsin za'il katul. Maut setiap bernyawa, merasuhi mati. Nah, memanudahan dalam kulasan ini, ada sebagai bahan itibar, dan sebagai ma'um muhalafah, dan ma'um muwafahah, di dalam diri kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.